Hai, halo T-Ners, how are you? Well, welcome back with me, Ara. Here, we will talk about idiom. Ya, di sini kita akan bahas 5 idiom yang bisa buat bahasa Inggris kamu makin keren. Oke, di sini aku akan kasih tau ke teman-teman semua ada 5 idiom yang bisa buat teman-teman improve bahasa Inggrisnya. Well, the first is, I lost my train of thought. Itu artinya kalau misalkan nanti teman-teman lagi ngobrol nih sama orang, tapi di tengah percakapan teman-teman tuh lupa mau ngomong apa. Jadi, T-Ners semua bisa ngomong I lost my train of thought. Nah, gimana sih mis contohnya? Contohnya bisa kayak gini nih, bisa dilihat ya. Wait, you have made me lose my train of thought? No, what was I talking about? Jadi, intinya ada 2 orang nih lagi ngobrol. Terus, di tengah-tengah percakapan dia lupa. Mungkin karena dicelas sama orang lain, jadi dia lupa ya. Jadi, teman-teman bisa pakai idiom yang pertama. I lost my train of thought. Nah, sekarang aku mau teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya buat ngasih contoh yang satu ini. Oke, let's move to the second one. Second one is I needle in a haste take. Ini artinya apa coba? Ada yang tahu? Kalau teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar lagi ya. Nah, buat yang kedua ini artinya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Untuk contohnya ada searching you in this big city. It's like a loin wore a needle in a haste take. Mencari kamu di kota yang besar ini seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jadi, we can say, apa ya, susah banget nyarinya. Impossible. Oke, let's move to another idiom. Selanjutnya ada yang ketiga. Contohnya itu ada, it's sleep my mind. Maksudnya di sini sama. Artinya tuh kayak lupa, melupakan sesuatu, melewatkan sesuatu. Contohnya ada, oh, I'm sorry that I forget your wedding party. It completely sleep on my mind. Oh, sorry banget, aku lupa acara pernikahan kamu kemarin. Ini benar-benar lupa diingatanku. Jadi, we can say, I forget. Kalau enggak, it's sleep my mind. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini ada idiom yang keempat, itu ada you drive me up the wall. Ada yang tahu enggak artinya apa? Nah, ini teman-teman, ini artinya adalah kamu ngebuat aku kesel. Jadi, kalau misalkan teman-teman kesel sama seseorang, itu bisa pakai you drive me up the wall. Contohnya, you really drive me up the wall. Kamu benar-benar buat aku kesel loh. Like, perhaps your friend is annoying. Teman-teman diganggu sama temannya. Itu bisa pakai yang ini ya. Oke, the last one ada, I have got a crush on you. Aku yakin nih, pasti teman-teman semua di sini udah sering pakai idiom yang satu ini. Karena, idiom yang satu ini dipakai untuk menyatakan perasaan teman-teman semua. Contohnya, Jadi, artinya ketika aku SMA, aku suka banget nih, aku naksir sama teman sekelasku. Tapi, dia enggak pernah notice. Ya, gitu lah ya. Intinya, I have got a crush on you itu. Kalau teman-teman mau mengungkapin perasaan teman-teman ke seseorang yang teman-teman suka. Jadi, kalau naksir seseorang, bisa pakai yang ini. Nah, gimana nih? Udah bisa? Udah paham dari kelima idiom ini? Aku mau teman-teman semua kasih contoh ya di kolom komentar. Oke, I think that's all for today. And don't forget to like, subscribe, and comment our video. And see you. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax